Salam sejahtera para saudara-saudara sekalian, selamat datang kembali dalam diskusi pelajaran sekolah sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masyai Advent hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Pelajaran ke-12 dengan judul Menterai Allah dan Tanda Binatang bagian yang kedua. Mari kita sama-sama lanjutkan untuk melihat tentunya kita mau mendapatkan Menterai Allah, bukan Tanda Binatang tersebut. Tapi kalau dilihat dari situasi kondisi nubuatan dan juga kriterianya, sepertinya sulit untuk mendapatkan Menterai Allah ini. Apakah ada contoh sebuah umat dalam sejarah yang bisa menguatkan kita bahwa memungkinkan untuk menjadi umat Tuhan yang bertahan sampai akhir yang akan mendapatkan Menterai Allah ini. Untuk membahas ini semua, kita kehadiran Pendeta Soni Situ Morang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Kurnaydi, Direktur Komunikasi Konfens Jawa Timur. Halo Bapak Pendeta sekalian. Halo. Terima kasih sudah hadir kembali di pelajaran ke-12. Satu lagi pelajaran menuju akhir dari kuartal ke-2 di tahun 2023 ini. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa salam dari para sahabat-sahabat kita yang setia setiap minggunya menonton. Dari, di sini ada nama-nama baru, Frankie Kalalo, yang mengatakan terima kasih dengan diskusi yang menguatkan iman. Ada akun Gerson, Mince Kabangah, dan juga Bapak Heru Santoso di Jemaat Koya Barat, Jayapura yang mengatakan, kami di kawasan timur dari Indonesia juga selalu mendengar pelajaran sekolah sahabat. Dari sahabat ke sahabat, Tuhan memberkati selalu. Ada tanggapan dari Pendeta Kurnaydi dari Jawa Timur menanggapi saudara-saudara kita di Indonesia kawasan timur. Sama-sama timur, tapi beda kawasannya ini. Silahkan Pendeta Kurnaydi. Terima kasih saudari Aivi. Salam semuanya. Puji Tuhan. Rupanya umat-umat Tuhan yang ada di Indonesia Timur sangat terberkati dengan apa yang kita suguhkan. Dan ini tentu menjadi sukacita bagi kami, bagi saya pribadi. Dan dengan demikian, maka kami yakin Tuhan semakin dimuliakan karena Injil Kerajaan semakin tersebar ke seluruh dunia. Salam semuanya. Kiranya semakin bersemangat untuk belajar firman Tuhan dan semakin bersemangat untuk menyambut Kristus yang segera datang. Iya, terima kasih Pendeta untuk salamnya bagi para pemirsa sekalian. Dan Pendeta Sonesi Tumorang, kita kehadiran banyak akun-akun lama begitu ya. Saya bisa bacakan namanya ada Oma Lena Tempenawas, Bapak Robi Tengor, dan juga Bapak Darto Sumpeno yang sangat appreciate sekali menghargai Pendeta selalu membaca paragraf. Karena itu sangat membantu dalam diskusi sekolah sabat di jemaat masing-masing katanya. Lalu juga ada sahabat kita Bapak Bambang Eko, Global Ministry, dan juga Tulun Dusun yang kedua nama terakhir datang dari Sabah, Malaysia. Silahkan Pendeta Soni untuk tanggapannya. Shalom, salam sejahtera bagi semua pemirsa. Puji Tuhan kalau itu membantu. Dan memang tujuan kita belajar seolah sabat untuk mengetahui lebih dalam apa yang penulis dan firman Tuhan sebutkan. Dan menekankan satu bagian demi satu bagian supaya kita tidak lari kemana-mana sebenarnya. Jadi kita fokus ke pelajaran yang dibahas. Terima kasih atas dukungannya. Tetap sebarkan sehingga akan semakin banyak orang terberkati. Terima kasih, Ivy. Amin. Sebelum Pendeta Kur akan berdoa bagi kita untuk memulai diskusi ini, saya akan bacakan terlebih dahulu ayat intinya yang masih sama dengan episode yang lalu dalam Wahyu 7, ayat 2 dan 3. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Silahkan Pendeta Kur. Mari kita semuanya bersatu dalam doa. Tuhan ala Bapak kami yang bersemayam dalam tahta kasih kerajaan surga, sungguh Tuhan kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami ini untuk belajar firman Tuhan. Karena kami sangat rindu Tuhan, kami semakin memahami kehendak Tuhan, dan tolong kami pula agar setelah kami mempelajarinya kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kami pun semakin bersedia menyambut Kristus yang semakin segera datang untuk kami menerima karunia hidup kekal. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali. Sedikit mengkaji apa yang kita bahas di bagian pertama minggu lalu adalah kita melihat bagaimana dua kelompok orang yang akan ada di akhir zaman. Satu yang mengindahkan pekabaran tiga malaikat dan satu lagi yang menghiraukan. Yang mengindahkan itu adalah umat anak domba dengan karakter seperti tekun, turut perintah Allah, dan juga memiliki iman Yesus. Dan bagi satu kelompok lain yang memiliki tanda binatang tersebut, mereka memiliki tanda pengenal seperti mengkompromi firman Tuhan, memiliki perantara kepada Tuhan berupa manusia, dan juga memiliki intoleransi maksud saya, dan juga penganiayaan. Nah memasuki hari minggu dengan judul Luka Mematikan, di beberapa pelajaran yang awal dikatakan bahwa sistem penyembahan palsu ini memiliki kuasa universal ataupun sedunia. Tapi adakah, ini saya arahkan ke Pendeta Kurnaidya, adakah momen ataupun tahun-tahun di mana sistem penyembahan Allah yang palsu ini mendominasi dunia? Dan itu ditandai oleh apa, Pendeta Kur? Silahkan. Ya, terima kasih Saudari Aifi. Ini mengenai tahun-tahun ya, ini berbicara tentang sejarah yang pasti kalau sejarah itu adalah sesuatu yang memang terjadi dan tidak bisa berubah. Karena kalau orang merubah sejarah ya itu akhirnya orang itu akan dinilai, ini orang bagaimana? Karena sejarah ini sesuatu yang sudah terjadi dan itu pasti tidak bohong. Karena memang sudah itulah yang terjadi. Nah, sehubungan dengan tadi pertanyaan dari Saudari Aifi, ada satu kuasa yaitu mulai tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, di sini, yaitu kalau kita bisa mempelajari sejarah ini, singkatnya mulai tahun 538 hingga tahun 1798, ini kuasa ini paling dominan, paling terlibat kuasanya. Dan rupanya itu ditunjuk, itu merupakan nubuatan yang sebelumnya juga sudah ditunjukkan bahwa di tahun itulah ya, selama sekian tahun itulah kuasa ini akan memiliki satu kekuatan yang dominan. Dan demikian, Saudari Aifi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih penyata untuk lebih lanjutnya. Boleh pemirsa membuka di Google seperti itu ya, pelajaran hari Minggu tanggal 11 Juni untuk melihat persisnya tanggal-tanggalan tersebut. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama di hari Jumat, Penetasoni Situ Morang, karena bertepatan dengan tanggal-tanggal pertanyaan ini baik sekali. Dikatakan, meskipun kita hidup dalam antisipasi, bahkan ekspektasi peristiwa akhir yang kita pelajari selama ini, mengapa kita harus berhati-hati agar tidak masuk ke dalam fanatisme penetapan tanggal atau berspekulasi di luar apa yang telah diungkapkan kepada kita melalui inspirasi? Karena ini bertepatan dengan satu pertanyaan juga, minggu lalu datang dari akun Aldigrate yang menanyakan kapan jam, hari, bulan, tahun gitu ya, tanda binatang ini akan dimeteraikan kepada pengikut sistem penyembahan yang palsu itu, maksud saya. Silahkan, Penetasoni, tanggapannya. Baik, untuk memulainya, saya kalau sederhana pemirsa masih ingat tentang hari, jamnya, dan waktunya, tidak seorang pun tahu, bahkan anak sendiri pun tidak tahu, kecuali siapa katanya. Bapak di surga setelah ini, Aivy akan baca ayatnya. Lalu, ketika kita melihat hari, jam, waktu, tahun, ingat nggak ketika William Miller, di mana pergerakan pada saat itu yakin bahwa tanggal 22 Oktober 1844, akhir dari nubuatan panjang 2300 petang dan pagi, maka ketika mereka berusaha, saya akan katakan dalam konteks, mereka mempelajari Alkitab, firman Tuhan, dan berusaha mencari tanggal waktunya, namun, menurut keyakinan kita, tanggal waktunya tepat, tapi perisiwanya berbeda. Yang kita kenal dengan The Great Disappointment, atau kekecewaan besar. Tanggal waktunya tersebut, itu merupakan berpindahnya Yesus dari bilik yang suci ke bilik yang mahasuci. Lalu, bagaimana kita harus aware dengan tanggal, waktu, dan tahun? Saya akan katakan kepada kita, Alkitab menunjukkan apa yang harus kita ketahui. Ingatkan pelajaran 3.3 sahabat, 4 sahabat lalu. Kamu sudah mengetahui, yang kamu butuhkan sekarang adalah bersiap-siap. Itu sebabnya, kalau saudara baca paragraf pertama, maka sangat jelas pada hari minggu dikatakan, ada jangka tertentu yang kita, yang Alkitab kasih tahu, satu hari sama dengan satu tahun. Namun, yang saya ingin tekankan pada saat ini, mari kita tidak terlalu fokus kepada tanggal. Namun, yang kita ketahui adalah, bahwa waktunya sudah sangat-sangat dekat. Kenapa? Ada sejarah, ada nubuatan yang berhubungan dengan luka yang mematikan tersebut. Mungkin Aivi bisa baca paragraf ke-3, Aivi. Berthiar dan pasukannya menangkap paus pius ke-6, dan tanpa basa-basi memindahkannya dari tahta kepausan. Pukulan terhadap kepausan itu serius, tetapi menurut Wahyu 13 ayat 12, luka yang parah itu akan disembuhkan, dan dunia akan mendengar lebih banyak dari kuasa ini. Lebih banyak lagi. Inilah luka tersebut, untuk berapa lama. Namun, kenapa sampai luka itu terjadi? Baca paragraf ke-2, tapi hanya sampai di Eropa. Tunggu, tunggu, tunggu. Artinya gini, para pemirsa ini merupakan sejarah, jadi kalau ada nanti nama-nama yang disinggung, ini merupakan sejarah. Sejarah, jadi tidak ada masalah. Oke, silakan Aivi. Pada abad ke-4, Kaisar Romawi Konstantin melegalkan agama Kristen di seluruh kekaisaran. Ketika ia memindahkan ibu kotanya pada tahun 330 Masehi ke Bizantium untuk menyatukan bagian timur dan barat kekaisarannya. Hal itu meninggalkan kekosongan kepemimpinan di Roma. Paus kemudian mengisi kekosongan ini. Dia tidak hanya menjadi pemimpin agama yang kuat, tetapi juga kekuatan politik yang harus diperhitungkan di Eropa. Oke, sedikit lagi, sedikit lagi. Atau baca semuanya, tidak apa-apa. Oke, pada tahun 538 Masehi, Justinian, Kaisar Romawi Kafir, secara resmi memberikan uskup Romawi peran sebagai pembela iman. Gereja abad pertengahan memberikan pengaruh yang besar dari tahun 538 Masehi sampai tahun 1798 Masehi, termasuk penganiayaan yang mengerikan yang disebutkan dalam pendahuluan pelajaran. Jenderalnya Napoleon Berthier menangkap Paus pada tahun 1798 Masehi sebagai penggenapan yang tepat dari nubuatan tersebut. Oke, sepanjang lama-lama perhatikan kalimat sebagai pembela iman. Sesuatu yang menyerupai salah satu. Saya tidak akan bahas pengenapan mengenai itu, namun intinya ketika kita bicara mengenai luka yang mematikan dalam wajud 13 dan 14, Masehi itu mengarah, maka itu dibuktikan dengan sejarah yang terjadi, yang mengarah kepada Jenderal Berthier yang menangkap Paus. Untuk lebih lanjut, nanti di pelajaran berikutnya kita akan bahas. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali pendeta. Pemirsa jangan segan-segan untuk menanyakan pertanyaan di kolom komen. Kami akan menanggapinya di pelajaran yang berikutnya. Jadi, untuk memberikan gambaran yang besar yang kita lihat dari hari ke hari selama minggu ini adalah tanda-tanda pengenal untuk benar-benar memastikan apa tanda binatang ini, apa kuasa binatang ini, dan lain-lain. Jadi, kita akan melihat, kita akan lanjutkan ke hari Senin dengan judul Kemurtatan. Karena tanda pengenal satu lagi menurut 2 Thessalonica 2 mengenai tanda binatang ini ada kaitannya dengan Antikristus. Begitu ya, Pendeta Kur. Boleh tolong dijelaskan lebih lanjut lagi apa yang dimaksud dengan Antikristus. Ya, terima kasih, Saudari Ivy. Ini satu istilah yang bisa dikatakan banyak orang mengerti, tetapi banyak, artinya banyak orang mendengar, tapi banyak juga orang yang tidak mengerti. Unik memang. Jadi, Antikristus di sini, ini kalau bisa dikatakan yaitu kuasa atau satu upaya atau satu sistem yang berusaha untuk, yaitu meninggikan diri di atas segala yang disebut Allah, kemudian kuasa ini akan tidak menuruti apa yang Kristus sendiri sudah katakan. Secara mudahnya ya, secara mudahnya seperti itu. Jadi, dengan kata lain, secara lebih singkat lagi, kuasa ini akan mengambil tempatnya Kristus, yang seharusnya Kristus ada di sana, diambil, kata-katanya juga tidak diikuti, digantikan dengan kata-kata yang lain. Nah, itulah mudahnya Antikristus. Nanti secara lebih lanjut, di panjang lebar, mungkin akan kita bicarakan. Terima kasih, Pendeta, untuk menambahkan penjelasan Pendeta tadi. Saya mau baca paragraf keempat. Pemirsa dikatakan bahwa apa yang dimaksud dengan Antikristus ini adalah sebuah sistem agama yang telah mengompromikan firman Tuhan, menggantikan Injil dengan tradisi manusia, dan menyimpang dari kebenaran Alkitabia. Kurang lebih sama seperti yang Pendeta Kaur katakan tadi, tapi poinnya lebih jelasnya ada tiga. Ada satu kalimat menarik, Pendeta Sonis itu merang di kalimat terakhir, paragraf keempat. Dikatakan, apa reaksi kita terhadap mereka yang berada dalam sistem ini? Walaupun mungkin mereka tidak sadari, dikatakan, meskipun tertipu, orang-orang ini sangat dikasihi oleh Kristus. Oleh karena itu, kita harus memperlakukan mereka sebagaimana mestinya. mestinya bagaimana gitu Pendeta saya. Balikkan lagi pertanyaan gitu ya, supaya menjadi pelajaran bagi kita. Silahkan Pendeta Soni. Baik, terima kasih Aivy. Pak Sukur. Jadi pemirsa, ketika Anda baca pelajaran hari Senin, maka judulnya Kemurtadan. Ketika Anda buka 2 Thessalonica pasal 2, 3, 4, 9, sampai 12, maka saudara akan dapati disitu semua berbicara mengenai apa? Kemurtatan. Apa itu kemurtatan? Nah, kalau saudara punya Alkitab, tolong baca, buka, buka dulu baru bahas pelajaran hari Senin. Jadi, 2 Thessalonica 2 berbicara mengenai kedurhakan sebelum perhatian Tuhan. Bahkan kalau saudara punya Alkitab, maka disana, ayat 3 dikatakan, janganlah kamu memberikan dirimu disesatkan. Nah, itu. Dengan cara bagaimanapun juga. Sebab dibuatan yang dikatakan, murtad akan datang, manusia durhaka akan datang, artinya lawan yang memberikan diri terseraja akan datang, semuanya akan datang. Lebih lengkap saudara bisa dibaca Alkitab nanti. Namun, ketika kita tanya apa reaksi kita mengenai sistem ini, ketika berbicara mengenai reaksi, maka kita perlu mengingat bahwa pelajaran Alkitab kita pada saat ini mengarah kepada kemurtatan. Bahwa, dan Rasulullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullah melalui agen manusia untuk mencapai tujuannya. Karakteristik yang diidentifikasi dalam Daniel dan Wahyu mengungkapkan bahwa tandu kecil dari Daniel 7, binatang dari Wahyu 13 dan 14, dan si pendurhaka maksud saya dari 2 Thessalonica 2 mewakili entitas yang sama. Perhatikan kalimat entitas yang sama. Apa arti entitas yang sama? Artinya dia punya karakter sama, sifat sama, tujuan sama, semuanya sama. Dan siapa itu? The mastermindnya adalah iblis. Dan ada kalimat di paragraf kedua, agen manusia. Itu sebabnya seringkali ketika kita baca firman Tuhan, baca Alkitab dikatakan fokus kepada siapa? Yesus. Oke? Jangan fokus kepada manusianya. Sekarang ini banyak di sosial media orang fokus kepada pendeta, oh lagi bagus sih di Youtube, BCDEF. Namun saya ingin katakan bahwa iblis adalah sesuatu di balik apa? Kemurtanan, kedurhakaan. Bahkan kalau saudara baca paragraf ketiga, maka dikatakan Yohanes menggambarkan binatang seperti apa? Macam tutul. Artinya itu mempunyai 3 deskripsi yang sama. Kalau saudara baca paragraf ketiga, yang pertama tanduk kecil, kuasa binatang, dan manusia rurhaka. Ini entitas yang sama. Ini entitas yang sama. Artinya mengarah kepada si pendurhakaan itu. Namun sekali lagi, saya mau Aivi baca paragraf terakhir yang tadi sudah disinggung, sampai Wahyu 18. Ah, semua aja lah. Oke. Oke. Sangat penting untuk diingat bahwa nubuatan kitab suci sedang menggambarkan sebuah sistem agama yang telah mengompromikan firman Tuhan, menggantikan Injil dengan tradisi manusia, dan menyimpang dari kebenaran Alkitab. Nubuat-nubuat ini diberikan oleh Allah dengan kasih yang luar biasa untuk mempersiapkan orang-orang bagi kedatangan Yesus. Mereka adalah teguran bagi organisasi-organisasi keagamaan yang murtad yang telah menyimpang dari firman Tuhan, meskipun belum tentu dengan orang-orang di dalamnya. Pekabaran kita adalah tentang sistem yang telah menipu jutaan orang. Meskipun tertipu, orang-orang ini sangat dikasihi oleh Kristus. Oleh karena itu, kita harus memperlakukan mereka sebagaimana mestinya. Sedikit lagi. Perhatikan kata, kita harus memperlakukan mereka sebagaimana mestinya. Di atas sudah dikatakan, walaupun mereka boleh jadi satu lembaga organisasi yang salah, menurut firman Tuhan, tapi Yesus mengasihi mereka. Ingat, kepausan mengarah kepada sistem. Sistem. Bukan kepada pribadinya. Dan satu lagi, dikatakan, nubuat ini diberikan untuk mempersiapkan orang-orang bagi kedatangan Yesus. Intinya semua fokus kepada apa? Christ-centered. Berfokus kepada Yesus. Masalahnya adalah, sudah sejauh mana kita, Pak? Melakukan tugas kita. Untuk apa? Kenapa kita, Ivy, pengabarkan injil? Kenapa kita menjadi terang? Kenapa kita harus jadi influencer? Semua supaya kita memperlakukan mereka sebagaimana mestinya, dan mereka akan mengenal Allah. Maaf, Pemirsa, kadang-kadang terlalu cepat. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih sekali. Pemirsa, boleh silakan dilanjutkan diskusinya di UKSS masing-masing untuk membahas secara praktis bagaimana kita menanggapi orang-orang yang Tuhan kasihi ini. Walaupun dalam sistem yang berbeda, dan juga untuk hari Minggu kemarin kita bisa bahas, jadi apa sikap yang baik ketika kita mempelajari nubuatan? Supaya kita tidak terlalu ekstrim gitu ya, seperti yang dibahas di pelajaran nomor satu hari Jumat. Baik, kita akan lanjut ke hari Selasa, setelah kita tahu bahwa di balik semuanya ini ada Iblis. Tanyaannya adalah, apa strategi terakhir setan atau Iblis ini, pendeta kur, supaya kita berhati-hati dengan metode-metode Iblis. Silakan. Iya, sekali lagi terima kasih, Saudari Ivy. Sebelum ke sana, saya ingin untuk menyampaikan bahwasannya memang pada saat ini, itu menurut survei bahkan dikatakan, itu orang atau masyarakat kurang percaya pada lembaga atau pemerintah, dan bahkan juga termasuk pada agama itu sendiri, dikarenakan siapa yang memimpin dalam hal ini. Disinilah kemudian dari itu kita berangkat menuju kepada apa strategi setan. Nah, disini oleh karena kondisi manusia yang seperti itu tadi, maka setan berusaha menampilkan, menampilkan satu sosok dalam tanda kutip, palsu. Satu sosok palsu. Itu sebabnya disini sosok palsu itu dikatakan dia berbicara dan penampilannya beda. Dia tampil seperti anak domba, tetapi berbicara seperti naga. Nah, inilah yang setan gunakan. Sehingga kemudian pada akhirnya nanti sosok ini akan membawa orang untuk kemudian meninggalkan ibadah atau penyembahan kepada Tuhan yang benar. Inilah yang setan gunakan. Jadi, mungkin ini masih agak abstrak, tetapi mungkin inilah yang nanti supaya kita bisa belajar lebih jauh lagi. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Sedari-sendari. Ya, terima kasih Pendeta Kur. Nanti akan ditambahi oleh Pendeta Soni Situmarang, terutama kalau kita lihat pelajaran nomor dua di hari Jumat itu sangat berkenaan. Tadi Pendeta Kur katakan, hati-hati dengan pribadi gitu ya, ataupun institusi. Yang mungkin yang dilakukan adalah baik gitu ya, tapi kita lihat di belakangnya, makanya orang suka tidak percaya gitu. Ah, masa sih gitu kan? Dia adalah sosok yang baik gitu ya, memberikan stabilitas dan perlindungan menurut pelajaran hari Selasa. Lalu bagaimana gitu, supaya kita tidak pemikiran seperti ini, kita harus berhati-hati. Seperti itu Pendeta Soni Situmarang, silakan. Baik, terima kasih. Masing-masing manusia punya pemikiran sendiri. Bahkan tidak jarang opini dimunculkan untuk mempengaruhi orang lain. Sama seperti sekarang zaman pemilihan, banyak konten-konten yang mempengaruhi opini. Menerangkan kelemahan, kelebihan seseorang. Namun, ketika saudara membaca pertanyaan hari Jumat, ada kalimat yang bagus. Dikatakan, sementara kita harus menghindari bahaya yang digambarkan dalam pertanyaan diskusi sebelumnya. Bahaya apa itu? Tadi bahwa ada organisasi keagamaan yang telah melakukan hal yang salah, bahwa akan ada di kemurtaan, bahwa akan ada apa skenario tanda binatang, namun kita ingat. Kita harus ingat. Itu merupakan strategi terakhir setan ya. Kalau pemirsa baca wahyu pasal 17, ayat 29.14 pada hari Selasa, maka akan dikatakan di sana, ada 10 raja yang baru satu jam berkuasa, bersama dengan tanda binatang, lalu memberikan kuasa kepada siapa? Binatang tersebut. apa yang terjadi? Ketika mereka memberikan kuasa, mereka sehiasa kata, ini kalimat sehiasa kata yang 13, sangat luar biasa. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tapi ada yang istimewa, saudara ku. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena apa? Karena ialah Tuhan dari segala Tuhan. Raja dari segala raja. Nah, ini kalimat yang bagus. Mereka, siapa mereka ini yang setia, bersama-sama dengan dia, akan apa? Menang. Nah, pertanyaannya adalah, ketika mereka akan menang, kita hubungkan dengan pertanyaan tadi. Bagaimana? Opini? Nah, saya mau katakan, saudara, kembali kita fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena akan sangat banyak terjadi mengenai kata si ia sekata. Aivi, boleh baca paragraf kedua. Haris Lasa. Ada tiga poin penting yang Yohanes buat dalam perikop ini. Pertama, kekuatan politik memiliki si ia sekata, serta kekuatan dan kekuasaan mereka, mereka berikan kepada binatang itu. Kedua, gabungan kesesatan ini berperang melawan Yesus, anak domba. Ketiga, dalam perang terakhir di bumi, Kristus dan para pengikutnya yang menang. Binatang itu kalah. Yesus yang menang. Artinya apa? Pelajaran kuartal lalu, ketekunan orang-orang kudus, kesetiaan, dan apa, saudara? Masih ingat kemarin? Ketekunan, hubungan-hubungan, kesetiaan, sangat-sangat mempengaruhi. Sehingga apa? Baca paragraf keempat, Aivi, pada saat. Pada saat krisis besar, ketika seluruh dunia ciut, terluka, dan ketakutan, orang akan sangat membutuhkan seseorang untuk membawa stabilitas dan perlindungan. Beginilah tirani muncul di masa lalu, dan tidak ada alasan untuk berpikir bahwa itu tidak bisa terjadi lagi. Menurut ramalan, sesuatu akan menyebabkan peristiwa-peristiwa terakhir ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah paragraf kedua. Untuk itu harus kita buat paragraf terakhir, Aivi. Meskipun sulit untuk mengetahui bagaimana semua ini bisa terungkap, dunia telah melihat bagaimana perubahan besar bisa terjadi dan juga sangat cepat. Meskipun kita tidak tahu detail tentang apa yang akan datang, kita harus siap untuk apapun yang datang. strategi terakhir setelah berperang, melawan siapa? Anak domba tersebut. Menggunakan segala kekuatannya. Sepuluh raja, ini merupakan apa? Suatu nubuah, sepuluh raja bersatu. Artinya seluruh dunia bersatu. Sekarang ini, saya tidak akan panjang lebar nanti dikatakan menafsir-nafsi. Sudah boleh lihat bagaimana saat ini sangat gampang kita disatukan oleh apa? Berbagai sistem yang ada. Sistem yang ada. Saya tidak akan disebutkan, kita gali bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Kita diajak untuk tidak berspekulasi begitu ya. Tapi kita pegang apa yang pasti-pasti. Yaitu firman Tuhan dan juga yang kita imani. Seperti imani Yesus. Baik, kita lanjut ke hari Rabu. Pendeta Kurnaidi, kita telah banyak menyebut mengenai tanda binatang. Bahwa mereka, orang-orang yang mengikuti sistem penyembahan palsu ini akan dimeteraikan dengan tanda binatang. Tapi pertanyaannya adalah bentuknya seperti apa sih tanda binatang tersebut? Apakah dengan meterai? dan lain-lain. Silahkan pendeta. Ya, sekali lagi. Terima kasih, Saudari Evi. Selalu menarik ya ini ya pembahasan ini. Tanda binatang. Ada banyak orang yang mengatakan ini adalah chip, ini barcode, ini macam-macam ya mengenai ini. Bahkan yang lalu ada juga waktu corona, waktu covid, apa, vaksin. Vaksin itu tanda binatang. Nah, ini menarik ini memang. Sehingga banyak orang terkecoh mengenai hal ini. Nah, itulah sebabnya pertanyaan ini sangat menarik dan sangat penting. Kalau kita melihat tanda ini yang pertama didahi. Waktu saya ditanya waktu itu, eh pendeta, ikut vaksin? Iya, ikut vaksin. Kenapa? Karena yang divaksin di sini saya, di bawah saya, bukan didahi saya. Jadi, saya katakan kecuali kalau didahi saya mungkin saya bertanya-tanya ini jangan-jangan tanda ini. Tapi di sini tandanya. Nah, didahi yang pertama. Didahi ini artinya adalah yaitu simbol pikiran, kemudian hati nurani, pertimbangan, ya ini. jadi pertama didahi. Kemudian yang kedua adalah di tangan. Di tangan ini sebaliknya, yaitu simbol dari tindakan atau perbuatan. Kalau tadi pikiran, ini tindakan atau perbuatan. Pikiran nurani, pertimbangan. Jadi, dengan kata lain, inilah yang setan akan tanamkan dan Tuhan juga karena punya metrai juga ya didahi supaya orang pikirannya seperti firman Tuhan katakan, pikirkanlah hal yang di atas dan yang baik yang disebut kebajikan itulah yang harusnya ada pikiran. Tapi kita tidak bicara itu. Jadi, saat kemudian pikiran kita, karena yang diserang oleh setan, ini adalah pusat dari penyembahan kepada Tuhan itu sendiri, yaitu hari sabat. Jadi, kalau pikiran seseorang itu kemudian karena hari sabat ini sebenarnya intinya supaya kita lebih memilih untuk dekat dengan Tuhan, lebih memilih untuk memiliki Tuhan dan dimiliki oleh Tuhan daripada memiliki dan dimiliki oleh yang lain. Nah, kalau kemudian pikiran kita, pertimbangan kita lebih memilih untuk memiliki atau dimiliki yang lain, ini yang bahaya selain daripada Tuhan. Kemudian juga tindakan kita sama dengan itu. Kalau tindakan kita, perbuatan kita tidak lebih ditujukan kepada Tuhan atau bahkan semata-mata untuk Tuhan tapi untuk yang lain. Nah, dalam hal ini kita harus sangat berhati-hati karena penyembahan kita bisa jadi sekarang agak sedikit saya tambahkan jangan sampai kita menjadi dirham yang hilang. Kita tidak tahu bahwa sebenarnya diri kita ini hilang. Saya berpikir mungkin saya berada di tempat yang tepat. Saya tidak sadar bahwa kita hilang. Nah, ini yang justru paling bahaya. Lebih bagus orang yang di luar sana mungkin ya mungkin lebih bagus orang yang di luar sana menyadari dirinya berdosa daripada kita tidak sadar diri kita sebenarnya mempunyai pikiran dan perbuatan yang tidak sesuai tidak tertuju ke Tuhan akhirnya kita hilang juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari akhirnya. Ya, terima kasih pendeta itu poin yang baik sekali karena itu juga yang ditanyakan di pertanyaan akhir hari Rabu. Bagaimana kita bisa tahu secara pasti di pihak siapa kita sebenarnya berada? Karena kitab suci hanya memberikan garis besar mengenai tanda binatang ini tidak secara detail seperti itu ya. Boleh pendeta Sonis itu mau orang tambahkan untuk hal tersebut? Oke, untuk pemulainya bagaimana kita tahu secara pasti oke? Baca ayat hafalan Aivi tolong. Kembali lagi di Wahyu 7 ayat 2 dan 3 dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Baik, garis bawahi sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Oke? Tadi pertama dibahas juga mengenai barang siapa yang tanda binatang pada dahinya atau Aivi boleh biar lengkap para penjelasan boleh dibaca Wahyu 14 Wahyu 14 ayat berapa disini? Ayat 9 ayat 9 Ayat 9 sampai 11 Wahyu 14 ayat 9 sampai 11 dan seorang malaikat lain malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya oke saya tidak akan panjang-panjang lihat ini merupakan inti dari pelajaran kita sebenarnya lalu ketika kita hubungkan dengan kata pertanyaan hari rambut yang terakhir mengapa tidak ada jalan tengah bagaimana kita bisa tahu secara pasti di pihak siapa kita sebenarnya berada cek dahi dan tangan Anda kan begitu ya Aivi ya Pak Surkur ya cek dahi dan tangan tangan Anda Anda punya ideologi Anda punya iman kepada siapa lalu apa yang Anda kerjakan atau apa yang Anda itu kepada siapa kepada Tuhan atau kepada Mamon jadi dalam konteks ini perjalanan kuartal lalu tidak ada apa tidak ada orang mediocre mediocre apa tengah-tengah itu sebabnya zaman ini dikatakan kalau kita hubungkan dengan buku Wahyu pasal 3 pasal 3 kita lejemah apa Laudikia suam-suam kuku dan untuk yang terakhir Aivi tolong baca paragraf ke terakhir Haram Wahyu meramalkan bahwa di masa depan pada saat krisis internasional dunia kita akan menghadapi semacam transformasi politik sosial agama dan moral yang radikal dimana pemeliharaan hari minggu akan dipaksakan dan kemudian akan menjadi tanda binatang sekali lagi bagaimana semua ini terungkap kita belum diberitahu kitab suci hanya memberi kita garis besar tetapi cukup untuk menunjukkan kepada kita bahwa pertentangan besar akan mencapai klimak seputar masalah penyembahan binatang atau pencipta dan bahwa sabat hari ketujuh akan memainkan peran sentral saya tidak terangkan namun ambil kalimat terakhir sabat memainkan peran sentral itulah apa metrai itu the seal of god pelajaran minggu lalu ya sabat merupakan apa identitas kita metrai itu terima kasih Aivi terima kasih sekali baiklah terakhir hari kamis dengan topik ujian sabat mengapa hukum yang keempat ini ya pendeta kur yang sangat spesial yang dijadikan metrai keempat boleh pendeta kur naidi jelaskan ya sekali lagi terima kasih banyak saudari Aivi ini yang sangat penting ya bagi kita yaitu menentukan kita ini berada di pihak mana ini yang sangat penting jadi bagaimana tadi yang sudah saya sampaikan sabat intinya adalah kita ini menjadi milik siapa itu itu karena agak kebelakang ya jauh kebelakang mungkin pada saat menciptaan sebenarnya hari ke-6 itu sudah selesai sudah selesai sudah tapi Tuhan memberikan lagi hari ke-7 agar miliknya ini yang sudah diciptakan ini bisa merasakan bahwa mereka ini milik Tuhan dan mereka merasakan bahwa mereka punya pemilik yang maha kasih yang selalu dekat selalu memberikan yang terbaik untuk mereka nah itulah nah disini kemudian setan berusaha agar hal itu tidak dirasakan oleh umat Tuhan sehingga kemudian umat Tuhan tidak menyadari pentingnya hari yang ke-7 itu bahwa itu tidak sekedar untuk kita bernyanyi di gereja kemudian kita berkotba kita baca Alkitab bukan sekedar itu tapi kita merasakan bahwa itulah pada saat itulah kita kembali diingatkan saya kurnaid ini miliknya Tuhan dan saya punya Tuhan yang memiliki saya itu sebabnya kemudian hari sahabat ini ingat dan kuduskan hari sahabat karena pada hari ke-7 dan seterusnya di keluaran itu mengingatkan kita sebagai miliknya dengan kata lain ujian sahabat ini ini menjadi ujian bagi kita saya mau menjadi miliknya siapa dan saya mau memiliki siapa demikian sahabat hari ke-7 dan yang lain terima kasih sangat penting sekali ya pendeta pendeta Sony boleh tolong tambahkan kembali mengapa akhirnya pada akhirnya kembali selalu ke sahabat dan itu yang akan menjadi pusat sentral dari tes ini meterai Allah atau tanda binata baik terima kasih Ivy dan Mas Kur sudah jelas diterangkan namun para pemirsa saya ingin Anda kembali untuk membaca Alkitab sebelum membaca ini jadi begini saya mengatakan ketika Anda baca Alkitab maka ketika Anda baca Alkitab maka ketika Anda kemudian membaca sekolah sahabat ini maka Anda akan terinspirasi kenapa sahabat jadi sentral pemirsa pertanyaan tengah-tengah ada pertanyaan elemen apakah dari metera Alkitab yang Anda temukan dalam perintah sahabat bagaimanakah perintah sahabat berbeda dari perintah semua lainnya Ivy baca paragraf di bawahnya Ivy semua perintah 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 keempat berisi tiga elemen dari metera yang sah pertama nama pemilik metera Tuhan Allah mu kedua gelar pemilik metera Tuhan yang menjadikan atau sang pencipta dan ketiga wilayah metera langit dan bumi laut dan segala isinya menurut Wahyu 7 ayat 1 dan 2 metera Allah ditempatkan hanya pada dahi kita sebuah simbol dari pikiran kita Yesus menghormati kebebasan kita untuk memilih dia mengundang kita untuk membiarkan dia membentuk pikiran kita dengan roh kudusnya sehingga kita tidak dapat dipindahkan dari jangkar iman kita dalam firman Tuhan dengan demikian kita memahami bahwa orang beriman adalah mereka yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus dan yang termasuk dalam perintah itu adalah perintah keempat satu perintah yang diubah oleh kuasa binatang sangat jelas sangat jelas ini mengarah kepada kita ketika Anda alat menerima metera tapi menerima metera Tuhan metera yang sah nah ini merupakan gambaran kita apalagi kalimat terakhir dikatakan dengan demikian kita memahami bahwa orang iman lah orang yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus lalu apa bedanya kita dengan orang lain Aifi naik ke paragraf ketiga berbeda berbeda dengan tanda binatang mereka akan menerima metera Tuhan metera digunakan pada zaman kuno untuk membuktikan keaslian dokumen resmi kita kemudian akan berharap untuk menemukan metera Allah tertanam dalam hukumnya metera kuno adalah tanda individual yang khas Nabi Yesaya berkata aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku nah ini merupakan murid-murid yang sangat penting ketika ini perbedaan kita dari metera tanda binatang tersebut kenapa ada satu krisis yang kita hadapi satu lagi Aifi tolong baca biar di atasnya dalam masa krisis ini umat Allah yang setia akan dengan kasih karunianya dan melalui kuasanya berdiri teguh dalam keyakinan mereka untuk mengikutinya mereka tidak akan menyerah pada tekanan dengan kata lain sahabat merupakan identitas kita kalau ada entitas ya kemurtatan 10 raja ke apa 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 istilahnya tadi kedurhakaan dan lain maka identitas kita cuma dua apa ya cuma dua disini tiga sebenarnya menuruti perintah Allah beriman kepada Yesus dan roh nubuat ya percaya kepada apa roh nubuat sehingga sahabat itu merupakan tanda sejati kita itu dari saya Aifi terima kasih terima kasih sekali untuk menyimpulkan apa yang kita bahas mari kita coba hubungkan dengan ilustrasi di hari sahabat petang bagaimana orang-orang Waldensia mereka memiliki kriteria-kriteria yang pas sebagai umat Tuhan di akhir zaman kalau memungkinkan bagi mereka terlepas dari tekanan yang ada mengapa juga tidak memungkinkan bagi kita seperti itu ya jadi pertanyaan kesimpulan kita adalah secara praktis apa yang harus kita persiapkan melihat dari cara hidup orang Waldensia supaya kita juga layak menerima metrai Allah pada akhirnya boleh saya mulai dari pendeta Soni baik baik terima kasih Aifi ketika kita berbicara mengenai Waldensia jadi kalau saudara-saudara ingat itu Waldensia maka Waldensia adalah orang satu golongan Kristen yaitu mengikuti ada seorang Petrus Waldo yang muncul di abad ke-12 di Lion mereka ini orang-orang percaya kepada Kristus namun ketika mereka percaya justru ketika mereka percaya banyak apa banyak sekali tantangan rintangan yang mereka hadapi namun keyakinan mereka kepada Kristus dan juga percaya beriban kepadanya maka itu tidak menghalangi mereka untuk berdiri teguh bahkan kalau sejarah baca sejarah Roma Katolik atau ini sejarah ya sejarah lagi sangat-sangat benci dengan mereka dan berusaha memusnahkan mereka nah ketika mereka bisa melewati itu bagaimana dengan kita boleh jadi kalau kita gunakan analogi kita lah Waldensia Waldensia modern yang saat ini mempunyai percaya kepada Yesus Kristus memiliki iman kepadanya menuruti hukum-hukumnya apakah kita bisa seperti mereka saya percaya saudara ketika Anda menerima kasih karunia mengikuti hukumnya apalagi Anda mempunyai metrai sendiri seperti pelajaran hari Kamis maka kalimat tadi yang telah paragraf terakhir hari Kamis dengan demikian kita memahami bahwa orang beriman adalah Anda yang beriman adalah mereka yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus dan termasuk perintah keempat satu perintah yang diubah oleh kuasa binatang bahwa kita akan tetap berat stand firm apa itu berdiri teguh tidak akan goyah sampai sedang pada kalian kedua amin amin Daitakur bagaimana kita meneladani orang Waldensia untuk hidup di akhir zaman ini iya tentu ya ini sebenarnya kalau kita meneladani orang Waldensia ini kita meneladani sejak apa yang para umat Tuhan dalam tanah kutip yang benar yang setia lakukan sejak di zaman awal Abel Abel mati dibunuh oleh Kain kenapa dibunuh karena Kain tidak suka Abel ibadahnya diterima oleh Tuhan karena menuruti apa yang Tuhan perintahkan begitu juga terus-terus para nabi itu sebabnya Tuhan Yesus katakan berbahagialah kamu kalau dianiaya dan Tuhan Yesus sendiri tunjukkan Tuhan Yesus tunjukkan dia dianiaya oleh karena dia sebagai orang benar seandainya Tuhan Yesus tidak memilih untuk seperti yang kita tahu yang Alkitab nyatakan Tuhan Yesus jadi raja waktu itu Tuhan Yesus jadi raja orang banyak memilih ingin Tuhan Yesus jadi raja tapi Tuhan Yesus tetap untuk memilih hidup benar jadi kalau pada zaman dulu Alkitab nyatakan bisa kita pun di akhir zaman juga bisa dan ini adalah satu kesempatan satu kebahagiaan bagi kita sehingga nanti pada saat Tuhan datang kita didapati langkah kita bahagia kalau kemudian kita bisa bertemu dengan Nuh dan dengan para nabi ya sama ya aku dulu juga begitu kamu begitu bagus-bagus lah bahkan bahagia kita seperti itu dari akhirnya terima kasih sekali memang menuju akhir dari kuartal ini lebih mengena gitu ya kalau menurut saya lebih praktis juga pembahasannya dan juga akan mengantar kita kepada topik terakhir minggu depan nanti kita akan bahas mengenai kemuliaan Allah yang akan menang pada akhirnya seperti itu tapi sebelum kita berpisah kita akan membahas juga pertanyaan yang sudah masuk minggu lalu pertama saya akan arahkan kepada pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu ada yang bertanya akun Aldi Great menanyakan mengenai 144.000 orang yang dimeteraikan apa perbedaannya 144.000 ini dengan orang banyak yang berjubah putih dalam konteks Wahyu 7 dan siapakah kami dalam tanda kutip yang memeteraikan meterai tersebut kepada 144.000 orang ini silahkan pendeta baik ketika berbicara mengenai 144.000 kita akan fokus kepada apa yang buku Wahyu atau yang Hanes katakan dalam buku Wahyu mengenai suatu golongan dimana dari setiap suku ada 12.000 itu juga yang membuatannya lambang lalu apa berbeda dan setelah itu ada juga kumpulan besar itu orang-orang percaya dan siapakah kami yang memeteraikan itu saudara-saudara kalau saudara membaca itu akan panjang lebar kita ingat ada tujuh meterai tujuh meterai yang dimulai dari meterai pertama yang orang yang alkitab yakin dari mulai Henok kemudian meterai kedua itu sekitar tahun 3000 hingga 2010 Masehi yang lembakan yang kuda merah dan pedang ada meterai ketiga kuda hitam itu kelapanan dan timbangan dan lain-lain namun yang saya ingin pastikan adalah bukan apa perbedaannya Ron Nubuat mengatakan 144.000 inilah orang-orang yang diasingkan karena mereka telah melewati kepicikan Yaakub dan mengalami hal-hal yang apa yang imannya sangat sangat ditantang dan dikuatkan dan kumpulan orang besar ini juga orang-orang yang percaya yang masuk ke sana namun bagi saya saya tidak akan katakan perbedaan mereka sama-sama orang-orang yang diselamatkan tapi mempunyai peran masing-masing kenapa kalau kita bicara perbedaan perbedaan maka itu akan membuat level-level tertentu tapi ada apa sama seperti ini apa perbedaan manusia yang mati dalam kebenaran dengan orang yang masih hidup waktu Yusdata jadi adalah seperti level-level namun Alkitab dengan jelas mengatakan apa orang yang mati akan dibangkit terlebih dahulu kemudian kita yang hidup akan diangkat bersama-sama jadi intinya yang saya ingin ketekankan disini adalah mereka lah orang-orang yang apa yang berjubah putih orang-orang yang benar namun ketika siapa namanya yang bertanya ini Aldi jika ingin berdiskusi lebih lanjut boleh kita jatuhi supaya based on konteks wasiut masalah 7 supaya lebih jelas karena saya nanti lama-lama panjang-panjang disini akan memakan waktu namun intinya sudah kita katakan lagi dan satu lagi ada di tentang tanda binatang 666 kapan jam dan harian bulan dan tahunnya ini kan seperti satu pertanyaan yang mengharapkan agar kita sama seperti William Miller tapi saya ingin katakan kepada saudara itu ada priorinya masalah sudah dikasih tahu dan saya mau pastikan zaman kita hidup sekarang ini merupakan zaman akhir dari dunia ini oleh karena itu mari kita bersiap-siap itu dari saya Ivy terima kasih jadi pertanyaan seperti ini menjadi semangat bagi kita supaya memiliki karakter yang sama seperti golongan yang baik itu ya pendeta ya baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Manalu Washington menanyakan pendeta Kur ketika Yesus mati di kayu salib tahukah dia akan bangkit lagi kalau tahu apakah istimewaan kematiannya kalau begitu seperti itu ya terima kasih sekali lagi saudari Ivy ini pertanyaan ini singkat tapi jawabannya panjang sebenarnya tapi dalam hal ini kita tidak seminar dikarenakan waktu kita terbatas jadi singkatnya Tuhan Yesus itu kita yakin beliau 100% Tuhan tapi juga 100% manusia gitu ya nah pada saat Tuhan Yesus atau Yesus mohon maaf pada saat Yesus mati di atas kayu salib itu kira-kira ini Tuhan Yesus mati sebagai Tuhan atau sebagai manusia dalam konteks ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus di sini berfungsi sebagai anak domba Allah yang harus tersembeli dengan kata lain Tuhan Yesus untuk menebus manusia maka tebusan itulah Yesus yang adalah Tuhan 100% tadi menjadi manusia yang 100% jadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dia manusia yang 100% sebagai manusia yang 100% sama dengan kita kalau ditanyakan apakah saya tahu kalau kita sendiri profesor pun kalau ditanya tidak tahu ya sama itulah manusia 100% jadi demikian saudari IP terima kasih sekali pendeta silakan saya tambahkan sangat benar yang masyarakat hanya ingin membuka sedikit jawabannya sudah pas ketika Pak Washington tahu ketika Yesus mau beberapa hari sebelum disalib bahkan sudah hari last minute apa yang dia katakan Bapak jika lo boleh kiranya ambillah jawabannya daripada namun bukan kehendakku yang jadi namun kehendakku yang jadi apa arti itu oke yang kedua ketika dia mau disalib dia berkeringat seperti keringat darah oke jadi artinya kita sudah mengetahui ketika dikatakan apa dia tahu atau enggak mengenai ini ingat kita kembali ke apa ke Dewan Musyawara Allah kita katakan untuk penciptaan beresit bara Elohim kejadian pasal satu beresit bara Elohim kata Elohim jamak ala Bapak anak dan kudus created heaven and earth kan begitu lalu seolah-olah kalau kita katakan oh berarti dia sudah tahu dia mati mati dan bangkit mati dan bangkit jadi santai bisanya santai namun seperti Pak Sekur katakan tadi ketika Yesus mati maka dia adalah 100% manusia dia merasakan hal yang sama dengan kita lalu kalau apakah dia tahu dan apakah kesimpulannya nanti kalau saya mengatakannya bisa kita jawab secara-secara manusia disini tapi supaya enggak 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 kita berdoa supaya kita sampai di sore kita tanya langsung sama Yesus terima kasih ya pastikan itu supaya akan terjadi suatu saat pemirsa baiklah pendeta Soni Situ Morang boleh tolong doakan para pemirsa untuk menutup pertemuan kita Bapak Semawi terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang indah ketika tanda minatang dan menerai Allah kembali kami bahas Bapak engkau mengetahui kadangkala kami mengakui sebagai pribadi yang akan dimerai oleh Allah tetapi sikap dan perilaku kami terkadang adalah mirip seperti pengikut binatang tersebut untuk itu Tuhan kami memohon biarlah kira-kira dengan puntunan Tuhan bantuan roh kudus Tuhan dan bimbingan akan boleh mengarahkan kami untuk boleh terus menjadi pribadi yang tak berdiri dalam kebenaran dan tetap menggunakan identitas kami yang kami mengertiakan oleh sahabat tersebut dan kami akan terus memeliharanya Bapak terima kasih karena Tuhan memberkati hambamu pendeta Kurnedi Ivy dan juga Daniel di banglayar demikian juga para pemirsa memberkati mereka lapisan badani pikiran yang berdiri khususnya memberkati mereka Tuhan ketika mereka terus mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini dengarkan doa kami yang sederhana ini dalam berdoa amin amin puji syukur kepada Tuhan untuk pelayanan dari pendeta Kurnia dan juga pendeta Sony Tuhan memberkati dan juga para pemirsa karena minggu depan adalah episode terakhir di kuartal ini jadi ajakan kami untuk memenuhi kolom komen dengan kesan-pesan dan juga saran untuk kuartal berikutnya mari kita penuhi komunitas kita dengan kata-kata yang positif semoga itu akan menjadi pengaruh yang baik bagi kita semua sampai bertemu lagi Tuhan memberkati kita sekalian selamat menikmati